Wakil Wali Kota Jambi Dr. Paulada selasa pagi menghadiri pengukuhan dan rakor tim pengurus percepatan digitalisasi daerah Provinsi Jambi tahun 2021. Rakor ini berlangsung di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Hadir langsung dalam pengukuhan tersebut gubernur dan wakil gubernur Jambi. Pada kesempatan ini ada sembilan kabupaten kota tim percepatan dan perluasan digitalisasi atau TP2DD yang diguguhkan oleh gubernur dan wakil gubernur Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menuturkan, percepatan digitalisasi ini difokuskan pada tata kelola keuangan pemerintah, baik itu pendapatan maupun belanja. Dirinya menambahkan secara umum saat ini Kota Jambi, semua proses transaksi di BPPRD Kota Jambi, baik dalam pembayaran pajak maupun distribusi telah berbasis digital. Serta untuk proses transaksi belanja daerah juga telah berbasis digital. Maulana juga mengatakan Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi tentunya sangat mendukung program digitalisasi tersebut, terutama digitalisasi UMKM. Pemerintah, baik itu pendapatan maupun belanja. Secara umum Kota Jambi, Alhamdulillah di BPPRD kita, semua proses transaksi, baik itu pembayaran pajak maupun distribusi, sudah berbasis digital. Kemudian juga proses transaksi belanja juga demikian, tetapi memang karena proses akselerasi perubahannya dari SINDA ke SIPD, kata kelola keuangan daerah ini harus melakukan pertempuran kecepatan. Tetapi secara umum Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi tentunya memiliki daya dukung yang sangat baik, baik itu dari segi akses internet, dari segi kelistrikan dan lain-lain, termasuk juga gaya hidup dari masyarakat. Nah, saya justru menyoroti lebih tajam, khusus untuk pemerintah Kota Jambi ini adalah mendukung program yang sangat baik tadi, yaitu digitalisasi UMKM. Para pelaku besar mikro dan kecil yang ada di Kota Jambi, begitu banyak sentra-sentra ekonomi, misalnya tubuh keris, lakonan kantor gubernur.